Hebohnya pemberitaan terkait isu surat suara tercoblos di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta beberapa waktu lalu telah dinyatakan hoaks oleh KPU dan kepolisian. Meski demikian, kabar ini ternyata telah membuat gaduh masyarakat Indonesia. Agar kejadian tersebut tidak terulang dan terjadi di Pontianak, maka Kapolsek Pelabuhan Dwi Kora Pontianak AKP Primas de Maestro terus melakukan pengecekan terhadap keluar masuknya barang-barang di pelabuhan. Dalam pengecekan tersebut, pihaknya belum menemukan adanya barang berupa surat suara tercoblos seperti isu di Tanjung Priok. Sejauh ini, polsek pelabuhan Dwi Kora hanya menemukan kasus kendaraan gelap saja. Ini alhamdulillah belum ada indikasi terkait dengan barang yang masuk di dalam kontainer, kecuali di sini kami juga dibantu oleh dipamobit yang punya alat X-ray. Dan untuk temuan-temuan sudah kami juga lupakan ke Polresta, dan alhamdulillah setelah sekarang masih dalam tahap dirimikan. Temuan seperti apa itu, Maksudnya? Banyak sekali temuannya, terkait dengan mobil, kemudian kendaraan Kolda 2, kendaraan Kolda 4, rata-rata demikian. Tapi alhamdulillah sampai sekarang untuk temuan tersebut kami bisa temukan bersinergi dengan stakeholder lain, berikut juga dengan Kolda dan Polresta. Untuk memperketat pengecekan barang, Polsek Pelabuhan Dwi Kora Pontianak bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Pelindo, Bia Cukai, TNIAL, Dirsama Peta Polda, BNN, dan pihak lainnya. Buli Pontipi memberitakan. Baki kura National Purra, Bia Cukai. Terima kasih.